selamat menikmati nah kemarin kita sudah semua belajar sistem bilangan yaitu bilangan desimal, bilangan binar, bilangan okta, dan bilangan hexa nah sekarang kita mau membuat dari bilangan okta ke bilangan binar kemudian okta ke bilangan hexa kemudian bilangan hexa ke bilangan binar dan hexa ke bilangan okta nah kenapa materi ini saling berhubungan karena dia satu langkah membahas tentang 4 materi ini nah jadi kita langsung aja untuk bilangan okta ke binar dan okta ke hexa dan sebaliknya disini kita harus menggunakan yang namanya tabel jadi kita membuat tabelnya dulu, tabel perhitungannya sendiri dulu barulah kita bisa mencari nilai binarnya jadi disini saya mau jelasin gimana sih cara membuat tabelnya nah, bilangan okta okta desimal saya buat disini okta itu kan dia memiliki 8 macam bilangan 8 macam bilangan jadi kita membuat dulu nilai binarnya nah, nilai binar untuk okta itu dia terdiri dari 3 digit nah ya jadi untuk bilangan okta itu dia terdiri dari 3 digit jadi nilainya itu kayak biasa 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 0 ok nilai 0 ini tabelnya saya buat begini aja atau nggak biar gampang kita buat begini aja ya kemudian ya kemudian nilai 0 itu kalau di okta dia 0 adalah 0 0 0 nah nilai 1 itu dia nilainya 0 0 1 nilai 2 nilainya adalah 0 1 0 1-nya ini pindah ya nilai 3 1-nya masuk lagi 0 1 1 ya nilai 4 1-nya ini habis semua jadi 1 0 0 nilai 5 1 0 1 nilai 6 1 1 0 nilai 7 1 1 1 nah ini adalah tabel pegangan kita untuk bilangan okta ya untuk bilangan okta disimal kalau mau kita ubah ke dalam bilangan binar jadi bagaimana misalnya misalnya contoh kita katakan 1 2 8 eh 1 2 7 okta mau kita ubah ke dalam bentuk binar jadi kita buatnya gini 1 ini 2 ini 7 kita langsung masukkan nilainya dari kanan ke kiri kayak biasa nilai 7 itu berapa binarnya kita taruh di bawahnya gini misalnya disini 1 1 1 nilai 2 ambil yang ini 0 1 0 nilai 1 berapa 0 0 1 ya jadi bilangan okta ke binar kayak gini doang caranya simple jadi cuma pegangan dari tabel yang penting kita tabelnya tahu cara buatnya jadi kita gampang masukin jadi 1 2 7 ke dalam bilangan binar dari okta adalah 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 nah ini kalau dia 1 2 7 beda kalau misalnya 1 2 7 desimal ke dalam bilangan okta itu cuman eh ke dalam bilangan binar berarti dia 1 2 7 dibagi 2 ini pasti hasilnya beda ya gak seperti ini ini khusus bilangan okta ke dalam bilangan binar misalnya satu lagi soalnya misalnya kita buat katakan 4 misalnya 3 6 oke 4 3 6 bilangan okta mau kita ubah ke dalam bilangan binar nah ya 4 bilangan okta mau 4 3 6 mau kita ubah ke dalam bilangan binar jadi kita masukin 4 3 6 kemudian ya kemudian kita ambil nilainya langsung 6 itu nilai berapa 1 1 0 3 nilainya berapa 0 1 1 4 nilainya berapa yang ini ya 1 0 0 maka kita satukan jawabannya adalah 1 0 0 0 1 1 1 1 0 inilah nilai 4 3 6 okta disimal kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan binar nah sekarang kita akan membuat tabel bilangan heksa nah ya tabel bilangan heksa berarti kita mau buat heksa ke binar ya heksa ke binar nah kalau tadi oktadian 8 8 nilainya jumlahnya jumlah bilangannya kalau bilangan heksa ya heksa disimal heksa itu artinya 16 artinya 16 macam simbol dia memiliki 4 digit nah 4 digit oke 4 digit nilai binarnya jadi tadi 0 sampai 7 itu hampir sama kayak bilangan okta ya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kemudian disini A B C D E dan F nah nilainya kalau misalnya okta dia adalah 4 digit jadi kalau 0 0 0 0 0 kalau 1 0 0 0 1 kalau 2 0 0 1 0 kalau 3 0 0 1 1 mesti sama kayak okta bedanya dia 4 digit ya kalau 4 0 1 0 0 5 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 1 1 1 8 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 1 0 1 0 11 E A B 1 0 1 1 C 1 1 0 0 D 1 1 1 1 0 F 1 1 1 1 Nah ini nilai bilangan Hexa ya ini bilangan Hexa sebenarnya gampang buat tabelnya yang penting kalian tahu cara pindah-pindah nilai binarnya nanti lebih jelas ketika kita masuk materi penjumlahan bilangan binar kenapa cara pindahan angka satunya seperti ini jadi nah kalau misalnya kita buat bilangan Hexa nih Hexa mau kebinar Hexa kan biasa ciri-cirinya itu ada angka ya ada angka dan ada huruf misalnya A F 3 ya Hexa mau kita ubah ke dalam bilangan binar ya F3 mau kita ubah ke dalam bilangan binar berarti kita taruh disini ya binar ya kita masuk disini A ini F ini 3 oke 3 nilainya berapa 0 0 1 1 caranya sama F 1 1 1 1 A nilainya berapa 1 0 1 0 jadi AF3 kalau kita ubah ke dalam bilangan binar hasilnya adalah seperti ini ya 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ya seperti itu misalnya contoh kedua E E 3 1 misalnya ya ke dalam bilangan binar misalnya ke dalam bilangan binar berarti E 3 ini 1 1 1 nya berapa 0 0 0 1 ya 3 nya berapa nilai 3 nya misalnya disini 0 0 1 1 0 0 1 1 E nya berapa 1 1 1 0 nah jadi ini nilai bilangan binarnya nah sekarang kita mau mengubah bilangan heksa ke bilangan okta dan sebaliknya okta ke dalam bilangan heksa bedanya kita hanya memisah dari 4 digit menjadi 3 digit kemudian kita balik lagi dari 3 digit menjadi 4 digit ya dari heksa ke okta kita ubah dari 4 ke 3 kalau okta ke heksa dari 3 ke 4 maksudnya seperti apa nah maksudnya seperti ini perhatikan ya ini dihapus dulu untuk tabel heksa kita biarkan saja karena itu untuk pegangan kita ya nah jadi kalau misal ada soal dari okta ke heksa dan heksa ke okta tetap pada mana tabel heksa ya sebenarnya tabel okta juga bisa kita lihat disini tapi kita ambil 3 digit saja 0 sampai 7 jadi gini misal bilangan heksanya kita mau buat B ya B 7 C misalnya heksa mau kita ubah ke dalam bilangan okta gak mau kita ubah ke bilangan okta jadi B 7 C B 7 ini C kita ubah dulu ke dalam bentuk binar dari bilangan heksa jadi kita ambil 4 digit jadi kalau nilainya C disini adalah 1 1 0 0 ya kemudian 7 adalah nilainya 0 1 1 1 0 1 1 kemudian nilai B adalah 1 0 1 1 nah setelah menjadi binar seperti ini kita akan memisah menjadi 3 3 digit jadi yaitu 1 0 0 kita ambil kemudian 1 1 1 kemudian 1 0 1 kemudian 1 0 1 maksudnya kita pisah jadi kita ubah ke dalam 3 digit 1 0 0 kemudian 1 1 1 kemudian 1 0 1 1 0 1 kemudian kita lihat di nilai okta nilai okta 0 sampai 7 tapi dia hanya 3 digit sebenarnya ini sama saja kita ambil berarti disini nah ini kita ambil untuk nilai khusus okta jadi 1 0 disini berapa 1 0 nilainya 4 kemudian 1 nilainya 7 1 0 1 nilainya 5 1 0 1 nilainya 5 jadi B7C kalau kita ubah ke dalam bilangan okta hasilnya adalah 5574 nah seperti itu ya ini kalau dia hexa ke dalam bilangan okta nah coba kita balik 5574 ke dalam bilangan hexa berarti 5574 okta kita ubah ke dalam bilangan hexa disimal apakah sama B7C atau beda nah ya kita persetkan jadi 5574 kita ubah dari okta mau ke ke hexa berarti kita ubah dulu menjadi 3 digit ya 5574 4 masih pegangannya adalah tabel 4 nilainya berapa 3 digit 1 0 0 7 nilainya berapa 1 1 1 5 nilainya berapa 1 0 1 1 0 1 kita ambil kita ambil ke dalam bentuk 4 digit 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 berarti disini 0 0 1 1 ya kemudian 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 kemudian kita ubah ke dalam nilainya 1 1 0 0 disini berapa 1 1 0 0 adalah C 0 1 1 1 adalah 7 dan 1 0 1 1 adalah B maka 5574 kalau ke dalam bentuk bilangan hexadecimal hasilnya adalah B 7 C jadi demikian materinya bisa kalian pahamin sendiri langkah-langkahnya gimana cara mengubah bilangan hexa kebiner kemudian octa kebiner kemudian octa kehexa dan hexa ke octa jadi demikian materi saya lebih dan kurang saya minta maaf ya nanti akan saya kasih tugas untuk kalian yang kelas 10 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh